Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing belanja harian Nah kali ini Mak mau belanja harian 20 ribu rupiah Jadi sebuah masakan yang istimewa Semoga vlog Mak kali ini bisa menginspirasi Bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat Nah kali ini Mak Saufa belanjanya di warung Dekat rumah Mak di Cikara Semoga vlog Mak kali ini bisa menginspirasi Bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa Mak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Mak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya Terima kasih Dan ini dia tadi belanjaan Mak Jadi Mak tadi beli daun, pisang Ini satu ikatnya ini harganya 2 ribu Selanjutnya Mak juga beli ikan kembung Ini tuh harganya 15 ribu Dapatnya 6 biji ya Lumayan, tapi isinya sih memang gak terlalu gede ya Agak-agak kecil gitu Nah selanjutnya Mak juga beli kemangi 1 ribu rupiah Selanjutnya Mak juga beli tomat 2 ribu rupiah Daun bawang dan juga daun salam ini 2 ribu rupiah Jadi total belanjaan Mak hari ini adalah 22 ribu rupiah Alhamdulillah wasyukurillah Dan dari belanjaan 22 ribu ini Mau Mak jadikan sebuah masakan yang istimewa banget Yaitu Mak mau bikin pepes ikan kembung Jadi pertama-tama ini ikan kembungnya Mau Mak bersihkan dulu ya Ini dari mamang sayurnya itu Sudah dibersihkan dalamnya Jadi sama kita tinggal dicuci aja gitu Nah apa kabarnya bunda-bunda semua Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT ya Bunda-bunda semua semoga senantiasa Dilancarkan rezekinya Dan juga dimudahkan segala urusannya Di hari ini Mak Saufa pengen banget Bikin pepes Nah karena yang tersedia Atau yang lagi ada di kepala Mak Pengennya ikan kembung Jadi hari ini Mak mau bikin pepes ikan kembung Nah ikan kembungnya juga lumayan terjangkau Ini tuh di harga 15 ribu Isinya 6 biji Jadi lumayan banget kan ya Jadi untuk hari ini tuh Mak Saufa tuh gak jualan Dan Mak tuh pengen istirahat Dan hari ini pengen masak gitu ya Masak sendiri Karena udah beberapa minggu gitu Menunya Sob Iga teruskan Jadi sesekali Mak mau masak sesuatu gitu ya bunda ya Biar gak bosen Nah sebenarnya Mak Saufa tuh bikin pepes hari ini tuh Bukan tanpa alasan Jadi karena Mak tuh ada niat untuk jual macam-macam pepes juga Jadi ini masih try dan error gitu ya bunda ya Karena Mak tuh belum Maksudnya belum lemes banget gitu bikin pepes Jadi supaya nanti rasanya itu yang Enak banget gitu ya Ini sekarang lagi Nyoba-nyoba dulu ya Jadi nanti tuh kan bisa Paham kurangnya dimana Mau ditambahin apanya gitu ya Dan bunda-bunda juga bisa kok ya Boleh banget nanti Mak coba ditambahkan ini Tambahkan itu ya Siapa tau nanti bunda-bunda yang kebetulan Memang jago bikin pepes ya kan Jadi bisa kasih masukan Mak Saufa nanti ya Jadi Mak tuh pengen nanti Jualan kayak pepes tahu Pepes terus pepes teri Pepes ikan pedas Seperti itu kan Supaya ada macam-macam jualan gitu ya bunda ya Nah gimana bunda-bunda yang kemarin Ada niatan mau jualan Gimana udah dimulai belum nih Ya jadi kalau bunda-bunda ada niatan Ya udah ada niatan mau jualan Ya udah dicoba dulu ya Dicoba ngeliat pasar Terus kita juga sambil meraba-raba Sambil apa ya namanya Belajar juga gitu kan Jadi jatuh bangunnya usaha gitu Seperti apa Jadi biar kita sambil belajar juga Kalau enggak kita mulai ya Kapan lagi ya enggak sih Alhamdulillah Mak Saufa Udah tiga minggu ini ya Alhamdulillah banget Nyoba jual di shop Iga Jadi untuk bestseller emak itu kan shop Iga Dan itu juga emak selingin Dua hari shop Iga Sehari ntar menu apa gitu ya Emak ganti seperti itu Sekarang juga Alhamdulillah Mak juga udah menyediakan Kayak minuman gitu ya Ada jus Terus ada es jeruk Kayak Kayak gitulah Alhamdulillah gitu Kayak nambah-nambahin gitu kan Siapa tau ada yang cari Shop Iga sama minumannya gitu kan ya Jadi sedikit-sedikit Sambil kayak Belajar nambah-nambahin gitu Biar muternya itu lebih ini juga Nah ini Alhamdulillah ya Untuk isian dari Pepes ikan kembung hari ini Ada Kemangi Terus ada daun bawang Tomat Daun salam Dan juga irisan cabai merah ya Alhamdulillah Dan untuk ikannya juga udah siap Tinggal bumbunya ini Ada Bawang merah Bawang putih Kemiri Kunyit Dan juga cabai merah Oh iya Untuk cabainya ini Yang pengen Pedis banget Bisa kasih cabai geluntungan juga ya Jadi ini untuk bumbunya Bisa kita haluskan dulu Boleh pakai minyak sedikit Atau pakai air sedikit ya Jadi disini Emak kasihnya air aja Tapi sedikit aja ya bunda ya Supaya nanti tuh Enggak berkuah banget gitu Nah cuacanya di sekarang ini Sekarang tuh lagi Kadang hujan Kadang panas Kadang hujan Kadang panas ya Gimana nih Kalau di tempat bunda Jadi Kalau seumpama Posisi lagi panas Alhamdulillah Esnya itu laku Tapi Kalau kondisinya dingin Kayak Hujan Rintik-rintik Kayak gitu Alhamdulillah Sob iganya laku Seperti itu ya Tapi ada kalanya sih Cuman laku dua Laku tiga Ada kalanya juga habis Alhamdulillah Yang penting tuh Kita konsisten gitu ya bunda Konsisten jualan terus Jadi Supaya kita itu Kayak dikenal gitu Kalau orang semua Mau cari apa gitu Oh kayaknya dia jualan deh Gitu kan Dan emak tuh Pernah dulu ya Diajarin sama Seseorang yang Udah jualan udah lama Katanya Kalau Mau Usaha Jualannya itu Bertahan Jadi kita harus Mampu Tiga bulan pertama Itu jualan terus Jadi gak apa-apa ya Kayak kadang Kadang Apa ya Laku Kadang enggak Kadang muter Kayak gitu kan Yang penting kita itu Pinter-pinternya aja ya bunda Kayak emak sofa ini Kalau mama Sob iga Gak habis Yaudah berarti Waktunya kita Untuk berbagi Atau Gak apa-apa kan Dimakan sendiri Juga bisa Jadi seperti itu ya Kadang emak juga Ngerasa Apa Namanya Yang gak merugi sih Maksudnya itu Penjualannya berkurang Kayak gitu Tapi ya tetap Kita selalu ada Mindset positif ya Alhamdulillah Hari ini segini Besok mudah-mudahan Lebih banyak lagi Lebih banyak lagi gitu Selama kita Terus memperbaiki diri ya Kayak Rasanya Mungkin kurang apa Atau mungkin Toppingnya kurang apa Pokoknya dilengkapin Sambal Jeruk nipis Bawang goreng Daun bawang Tomat Itu tuh harus Kayak lengkap gitu ya Terus topping-toppingnya Itu harus udah siap Dan kalau semua Mama pas Udah ada pesenan tuh Kita harus Sat-sat cepet gitu ya Jangan sampai Si pembelinya itu Menunggu lama Dan tadi Setelah bumbunya itu Diblender Dihaluskan Jadi Siap-siap Untuk Bungkusinnya ya Jadi seperti ini Mak taruhin dulu Daun kemangi Daun bawang Terus Mak taruh tomat juga Setelah itu Bumbu Dan si ikannya Nah selanjutnya Dikasih Daun salam juga Terus di Kasih bumbu lagi Seperti itu ya Dan selanjutnya Tinggal di Ini aja Disemat Pakai Lidi sih ya Kalau emak Nah ini daunnya Ini tuh Emak kira itu Udah Ini ya Udah lemes Ternyata tuh Masih agak-agak Kaku gitu ya Padahal tuh Udah agak-agak Lemes gitu Mak kira sih Udah enak gitu ya Ternyata Masih ada yang Pecah-pecah juga Jadi ini tuh Nextnya mungkin Harus di Jemur dulu Dilemesin dulu ya Dan mak ulang Sekali lagi Step by stepnya ya Jadi Yang pertama itu adalah Untuk daun bawang Terus Daun kemangi Selanjutnya Dikasih tomat Dan juga Irisan cabai Setelah itu Ikan Dan juga Bumbu Dan jangan lupa Daun salamnya Oh iya Untuk di Bumbunya tadi Jangan lupa Dikasih penyedap Ya bunda ya Dikasih penyedap Gula dan juga Garam Selanjutnya Dicek rasa Nah insyaallah Nextnya Kalau ini Udah berhasil Mak bikin pepes ini Insyaallah tuh Mak bakal nambahin Untuk jualan Mak Kayak Bikin pepes peda Pepes tahu Terus Pepes teri Dan lain sebagainya Nah seperti biasa Untuk tambahan-tambahan Kayak gini tuh Kita Jangan langsung Bikin banyak gitu ya Bunda ya Seperti biasa kita Rabah-rabah dulu Bagaimana pasar gitu ya Kalau seumpama Diterima dengan baik Ya kita baru Produksi gitu ya Dan jangan lupa Untuk terus Dan terus Memperbaiki diri Nah bunda-bunda Ya ini tuh Dari emak sendiri ya Emak rasakan bahwa Kalau kita udah Berkecimpung Di dunia Jual dan beli Insyaallah tuh kayak Alhamdulillah gitu ya Kayak ngerasa banget Bahwa Rezeki Allah itu ya Memang Nikmat gitu Dan besar gitu ya Itu yang emak rasakan Beda banget Kalau kita Cuman jatah Terus kita gunakan Setiap hari gitu Beda banget Dengan Kalau kita udah terjun Langsung Jual dan beli Kita belanja sekian Kita jual sekian Dan kita merasakan Untung sekian Itu tuh Rasanya tuh Masya Allah Kita itu lebih Kayak Lebih menikmati Apa lebih Rasa syukur Kita tuh Pokoknya lebih gitu loh Bunda Karena Apa ya Kayak Ngerasakan sendiri Bahwa keajaiban Jual dan beli gitu ya Kayak ada orang Yang tau-tau beli ke kita Terus Uangnya kebalik lagi Seperti itu Sangat-sangat Masya Allah ya Masya Allah ya Mak sawfa tuh Jadi lebih Memiliki semangat hidup Gitu loh bunda Jadi kita Yang biasanya Rebahan Gitu kayak Wah ini waktunya belanja Waktunya masak Waktunya ini Waktunya itu Gitu Jadi lebih bersemangat juga Dalam beraktifitas Nah setelah tadi Udah disematin Semua Selanjutnya Ini emak kukus Selama 30 menit Nah setelah 30 menit Seperti ini ya Penampakannya Selanjutnya itu Emak mau panggang Di teflon ya Jadi dipanggang Di teflon ini Sampai Si bungkus Daun pisangnya Ini gosong Untuk panggangnya Ini gak usah Lama-lama 5 sampai 10 menit Aja Yang penting Kira-kira Udah mengeluarkan Aroma Gitu aja ya Nah alhamdulillah Syukurilah Untuk menu hari ini Ada Pepes ikan kembung Masya Allah Sabarokallah Ini tuh Enak banget ya bunda ya Dan ini tuh Gak terlalu pedes ya bunda Jadi anak-anak juga Mau kok Anak-anak bisa Makan Karena ini tuh Gak pedes sama sekali Pakainya itu Cabai merah Nah satu hal Ketika emak bikin Pepes ikan kembung hari ini Yaitu ketika emak Ngeblender kan Pakai air Nah mungkin Nextnya itu Ketika Setelah di blender Mungkin harus Emak Susutkan dulu Airnya ya Jadi bisa ditumis dulu Sampai Airnya itu Menyusut Barulah Nanti dibungkusin Seperti itu Mungkin gitu ya Jadi Untuk pembelajaran hari ini Bahwa Karena disini tuh Airnya emak tuh Masih Apa ya Air dari Si pepes Ikan kembungnya itu Masih terlalu banyak Jadi pas dipanggang itu Airnya pada keluar gitu ya Bunda ya Nah kira-kira Seperti itu Hari ini Emak masaknya Dan untuk rasanya Pepes ikan kembung ini Masya Allah Tabarokallah Dan demikianlah Vlog emak kali ini Semoga bisa Menginspirasi Bunda-bunda semua Dan juga bisa Bermanfaat Mohon maaf Apabila Masa Ada salah-salah kata Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu vlog emak berikutnya